Halo investor millennial, kembali lagi bersama saya Dhani dari channel Amandana sebuah channel yang membahas seputar dunia trading forex kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih broker forex nah sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita dan tips-tips mengenai trading forex stay tune sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu broker forex broker forex adalah perusahaan yang menghubungkan antara kita para trader dengan market forex broker forex berperan sebagai perantara antara investor atau trader dengan market atau pasar broker yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan perintah transaksi yang dilakukan oleh investor atau trader terlepas apakah itu penjualan atau pembelian dalam melakukan trading forex kita juga tidak bisa sembarangan dalam memilih broker jumlah broker yang sangat banyak di seluruh dunia hingga ratusan perusahaan sehingga kita harus berhati-hati memilih broker forex yang baik dan handal agar tidak terjebak dalam penipuan jadi gimana menghindari broker forex seperti itu kita ada nih 8 kriteria dalam memilih broker forex untuk trading pertama ada regulasi ada dua tipe broker forex dari regulasinya ada BAPEPT yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAPEPT ini menaungi broker forex resmi Indonesia atau orang-orang sering menyebut dengan istilah broker lokal nah buat yang belum tahu OJK dan BAPEPT itu beda loh ya nah kalau OJK berada di bawah naungan Menteri Keuangan sedangkan BAPEPT di bawah naungan Menteri Perdagangan nah selanjutnya ada non-BAPEPT nah kalau non-BAPEPT ini yaitu merupakan broker luar negeri yang terregulasi di negara masing-masing atau sering juga disebut dengan istilah broker internasional nah ada beberapa regulasi untuk broker luar ini yaitu ada broker terregulasi ketat atau broker ketat itu di Amerika contohnya ada NFA National Future Association di Inggris ada FCA Financial Conduct Authority dan di Australia ada ASIC Australian Security Investment Commission ada broker regulasi longgar atau broker longgar nah contohnya ada SISEC CAI Plus Security and Exchange Commission kemudian ada IFSC International Financial Service Commission kemudian ada MFSA Malta Financial Service Authority nah selanjutnya ada regulasi broker multi-regulation nah broker multi-regulation ini merupakan broker yang terdaftar di beberapa negara sekaligus contohnya terdaftar bersamaan di NFA, ASIC, dan Blizzard nah banyak broker-broker luar tersebut yang dianggap tidak resmi oleh pemerintah atau BPPT dan akhirnya diblokir oleh Kominpo sehingga websitenya tidak dapat diakses kecuali menggunakan VPN mengapa hal itu terjadi? ada tiga kemungkinan yang pertama tidak memiliki izin operasi nah izin operasi itu perlu sebagai tanda bahwa broker tersebut layak dan memiliki otoritas untuk melayani pasar Indonesia broker yang tidak memiliki izin tentu tidak boleh beroperasi di Indonesia namun kontrol terhadap broker yang beroperasi secara online tanpa izin di pasar Indonesia sangat sulit untuk ditindak maka pemerintah melakukan blokir agar pengguna di Indonesia tidak bisa mengakses broker tersebut yang kedua tidak sesuai regulasi nah transaksi forex itu perlu perhatian khusus karena pertukarannya melibatkan uang dengan jumlah yang sangat besar apalagi transaksi trading forex ini pada dasarnya merupakan pertukaran mata uang asing dengan regulasi yang ketat tentu broker banyak menemui kesulitan dalam menyesuaikan sistem yang mereka miliki dengan regulasi atau peraturan yang berlaku di masing-masing negara terutama di Indonesia yang ketiga membantu broker lokal nah broker forex lokal di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menarik customer ini mengingat pemain forex di Indonesia masih terbilang sedikit dengan pemain forex di Indonesia yang sedikit dan mengingat forex dapat dilakukan secara online maka banyak yang tentunya lebih memilih broker forex yang sudah besar dan dianggap lebih tak percaya alah hasil sebagian besar lebih tertarik menggunakan broker forex luar nah hal ini menjadikan broker lokal menjadi semakin sulit bersaing dan susah mendapatkan pelanggan maka dari itulah pemerintah turun tangan memblokir broker-broker luar sebagai support untuk broker-broker lokal nah kriteria kedua ada tipe broker ada DD atau NDD ada D-Link Dash nah broker DD ini biasa juga disebut sebagai broker bandar jadi transaksi dari trader itu tidak dilempar ke market atau tidak punya liquidity provider untuk melempar transaksinya tapi malah berhenti di broker itu sendiri atau membuat market sendiri makanya disebut sebagai market maker sehingga kalau kamu profit ya brokernya yang loss sebaliknya kalau kamu loss ya brokernya yang profit nah kalau kita pasang posisi buy dia brokernya yang sell broker pasti berpikir untuk mengakalin supaya kita loss nah tipe broker ini harus kita hindari ya guys berikutnya ada non-D-Link Dash atau NDD nah broker ini kebalikan dari broker bandar jadi pada dasarnya broker non-D-Link Dash adalah broker yang hanya bertugas meneruskan order langsung kepada pasar atau lembaga keuangan atau bank-bank besar ataupun kepada liquidity provider dan lain-lain nah broker disini berfungsi sebagai murni broker bukan market maker broker yang seperti ini yang harus kita cari kriteria ketiga ada kemudahan store atau tarik dana atau bisa disebut deposit atau withdraw nah pilihlah broker yang memiliki kemudahan dalam melakukan deposit dan withdraw jangan cuma deposit saja yang cekilat tetapi withdrawnya bisa berhari-hari proses pemasukan dan penarikan dana seharusnya hanya dilakukan satu hari oleh karena itu waspadai broker yang menawarkan proses pencairan dana berhari-hari kalau proses pencairannya lama bisa jadi ada permainan dari pihak broker yang memanfaatkan uang kita untuk keperluan yang lain nah kemudian ada kriteria yang empat yaitu komisi spread dan swap pertama ada komisi komisi adalah fee yang kamu bayarkan setiap kali melakukan transaksi misalnya per puluh dolar per lot saat jual beli forex kamu membayar sebesar fee tersebut berdasarkan jumlah lot yang ditransaksikan atau dengan kata lain komisi ini ibarat upah yang harus kamu bayarkan kepada broker atas jasanya mengantarkan transaksi kamu ke market yang kedua ada spread spread adalah perbedaan antara harga bid dan harga aks dalam setiap jual beli harga bid adalah tingkat harga dimana kamu dapat melakukan aksi sell atau jual sedangkan aks adalah harga dimana kamu dapat melakukan aksi beli atau buy misal nilai spreadnya 1 pip atau 10 dolar nah nilai spread ini bisa berbeda-beda di setiap broker dan setiap jenis akun yang ketiga ada swap nah swap ini adalah biaya inap atau biasa disebut dengan bunga sama seperti kita memiliki uang di bank baik menyimpan atau meminjam akan dikenakan bunga dalam forex swap dikenakan bila sebuah posisi sudah melewati batas hari atau lewat hari dan batas yang ditentukan yaitu pada pukul 00 waktu server nah biaya swap bukan dipengaruhi oleh lamanya posisi melainkan semua posisi aktif lewat jam 23.59 nah akan dikenakan swap meskipun kita baru memasang posisi pada jam 23.59 besar bunga ditentukan oleh mata uang dari negara masing-masing jadi pilihlah broker yang mempunyai komisi dan spread yang wajar bisa dengan spread yang sangat kecil atau komisi yang sangat kecil hati-hati dengan broker yang mengiming-imingi zero spread atau commission karena bisa jadi itu merupakan broker bandar karena bagaimanapun keuntungan broker didapatkan dari komisi dan spread nah kriteria kelima ada lama beroperasi dan testimoni nah pastikan broker yang kamu pilih telah beroperasi dalam waktu yang lama karena ini juga menunjukkan kredibilitas broker tersebut sempatkan diri untuk berkunjung ke forum-forum blog ataupun website yang banyak membahas tentang broker nah perhatikan bagaimana pengalaman orang lain dalam menggunakan broker tersebut apakah bagus atau justru bermasalah nah jangan cepat percaya dengan testimoni yang disediakan oleh pihak broker itu sendiri karena kita tidak tahu apakah itu fake atau tidak nah kriteria ke enam ada nominal deposit deposit awal nah jika anda pemula dalam forex ada baiknya anda memilih broker yang menyediakan nominal deposit awal yang kecil karena bagaimanapun uang yang anda depositkan adalah uang dari hasil kerja kelas anda jadi harus berhati-hati agar anda tidak langsung loss besar nah anda bisa memulai trading dengan jumlah yang kecil dan nanti seiring waktu anda bisa meningkatkan nominal modal sejalan dengan kemampuan skill trading yang semakin baik broker dengan regulasi ketat biasanya menetapkan deposit awal yang tinggi sedangkan broker yang longgar biasanya menetapkan deposit awal yang rendah kriteria ketujuh ada platform trading platform trading menjadi salah satu pintu masuk trader ke pasar forex oleh karena itu agar trading forex anda berjalan dengan lancar dan bisa memperoleh hasil yang optimal anda perlu memperhatikan hal-hal berikut ini yang pertama pilihlah broker yang menunjang layanan dengan software metatrader terutama metatrader 4 agar anda dapat memaksimalkan trading dengan baik kemudian yang kedua pilih broker forex yang menjamin koneksi server yang berkualitas agar order eksekusi anda baik untuk membuka ataupun menutup order berjalan dengan stabil yang ketiga pastikan platform yang anda gunakan cukup mudah platform tersebut harus memiliki fitur lengkap yang dapat mempermudah anda dalam melakukan transaksi dan analisa mengapa disarankan harus menggunakan metatrader 4 karena metatrader 4 merupakan platform yang paling banyak digunakan oleh trader forex metatrader 4 memberikan kemudahan yaitu tersedia dalam bentuk software untuk desktop dan aplikasi mobile seperti android atau iphone sehingga dapat dipergunakan oleh hampir semua gadget yang lazim dimiliki oleh trader selain itu fitur-fitur yang disediakan sangat lengkap jadi anda dapat melakukan transaksi memantau saldo akun dan menganalisa pasar dengan satu platform saja kalau mau belajar tentang MT4 kita ada video tutorial menggunakan MT4 baik di android maupun di ios bisa cek linknya di deskripsi kriteria ke delapan ada customer service pilihlah broker yang memberikan fasilitas pelayanan cepat dan live chat 24 jam mengapa? karena pasar forex berjalan 24 jam tanpa henti sehingga anda membutuhkan layanan CS yang tersedia setiap saat dan bisa selalu membantu nah untuk anda yang masih pemula dalam forex dapat memilih broker yang menyediakan CS yang berbahasa Indonesia sehingga mempermudahkan anda dalam berkomunikasi dari delapan kriteria yang sudah dijelaskan tadi sebenarnya kita tidak perlu sampai mencari broker yang memenuhi semua kriteria itu karena tidak ada broker yang 100% perfect baik broker lokal maupun broker luar yang ketat ataupun longlar semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing jadi pilihlah broker forex sesuai kebutuhan anda nah buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar dan teman-teman boleh sekali mau request mau bahas mengenai apa dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil nah saya Dhani sampai jumpa di lain kesempatan salam dasyat investor millennial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati